Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita tahu bahwa dampak dari data bansos yang jelek ini adalah ada bansos fiktif, ada bansos ganda, ada yang salah sasaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harapannya sih ini segera dibenahi ya Bang. Karena saya masih ingat tahun lalu waktu kita baru terkena COVID dan bantuan sosial digelontorkan, kita waktu itu berkata begini, oke lah bantuan disalurkan dulu, datanya yang masih morat marit diperbaiki. Tapi ternyata setelah satu tahun mungkin lebih masih morat marit juga. Ini yang mengatakan Pak Jokowi lagi Bang. Ya di tengah-tengah banyak sekarang peralatan atau equipment otomasi ya, orang lalu berpikir kejadian seperti ini tetap ada gitu. Dan setelah satu tahun tidak ada perbaikan, pertanyaannya kerja lu apa aja gitu. Ini layak ditanyakan oleh rakyat seperti kita dan rakyat pada umumnya yang melihat mestinya ini sudah bisa diperbaiki. Satu tahun. Leo kalau saya suruh atau teman-teman yang membuat berita kita suruh atau minta perbaiki dalam waktu setengah menit juga mereka akan lakukan begitu. Ini satu tahun loh. Baik, kita tunggu saja nanti setelah ini apakah data Bansos terutama karena ini yang diberitakan bisa menjadi terbenahi atau tidak. Ya Bang ya, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya. Ini kemarin sempat menghebohkan juga Bang Don. Karena bagi Anda yang memiliki telepon seluler sebagian operator, ada yang mungkin menerima SMS. Ini beritanya mengatakan tidak benar. Ada gempa magnitudo 8,5 dan tsunami. Ini informasinya diperoleh dari SMS Blast yang menginformasikan adanya peringatan dini tsunami dan diperkirakan ada gempa yang besar sekali itu pada 4 Juni ini. Kok bisa begini Bang Don? Bagaimana Bang? Ya, Leo kan tahu bahwa gempa itu tidak pernah bisa diprediksi. Tidak bisa. Dan sekarang ada yang meramalkan 4 Juni itu akan ada gempa 8,5 skala rektron. Ya, kalau kita lihat di gambar ini Bang, ada yang ternyata mengakui bahwa ada kesalahan sistem pengiriman SMS Bang. Nah, tapi menurut saya jangan dianggap sekedar kesalahan atau kekeliruan. Menurut saya sih bisa juga ini dilihat sebagai sebuah kesengajaan. Bisa jadi ya? Jangan-jangan orang harus menebar kepanikan. Bayangkan 8,5 dan itu terjadi di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Saya kira tidak bisa dianggap enteng yang begini. Ini harus dilacak. Orang ini maunya apa sih? Menebar kepanikan di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Itu sesuatu yang tidak human. Itu sesuatu yang tidak proper. Itu menimbulkan problem-problem besar. Bagi-bagi begitu banyak orang, bayangkan dari Jawa Timur sampai ke NTT. Ya, dan pertanyaannya juga kan ini kalau tidak dituntaskan Bang, dan tidak dinyatakan dengan jelas, dijamin bahwa tidak akan terjadi lagi hal begini, orang nanti bisa ragu Bang dengan pengumuman lewat SMS Blast ini. Karena kita kan berhubungan dengan, sebagai media kan kita juga terhubung dengan BMKG kan. Yang kemudian akan menciptakan alarm yang otomatis ada di newsroom kita untuk memperlihatkan, oh sedang terjadi gempa. Kalau ini terjadi, lalu kemudian kita memblast dan memberitakan itu, itu membuat itu lebih repot lagi. Dan kita selalu menganggap selama ini, source dari BMKG itu reliable. Dan kalau ada kejadian begini, ini tidak boleh terulang. Kalau gitu nanti kita harus follow up ya, bagaimana penyelesaiannya jangan kemudian... Ya, harus diikuti. Jangan-jangan ini menebar kepanikan di situasi sulit seperti sekarang, itu juga tidak benar. Khawatirnya ada kejadian seperti itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Dari halaman 2, serapan anggaran jadi sorotan. Ini 3 berita ini semuanya tidak menyenangkan ini Bang. Ternyata di rapat pengawasan internal yang kemarin juga dikatakan Presiden Joko Widodo menyoroti serapan anggaran yang ternyata masih sangat kecil ini Bang. Ini kita sudah hampir akhir bulan Mei, tinggal 1 bulan lagi, semester pertama selesai. Tapi ternyata anggarannya masih sangat imut. Ini bagaimana Bang Don? Ya kan ada pertanyaan, kalau anggarannya serapannya kecil begini, lalu pertanyaannya, kerjanya apa selama ini? Artinya kan kita tidak merasa ada kegiatan anggaran diserap dan itu menimbulkan atau menciptakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Termasuk di tempat kita. Kalau itu tidak diserap, kita juga merasa adem-ayem dan apa yang terjadi? Semua sepertinya mandak gitu ya. Dan saya kira ini juga menjadi soal, kalau tidak bisa diserap, lalu kemudian harapan kita pada pertumbuhan ekonomi seperti apa? Ini jadi pertanyaan, Leo wartawan ekonomi jadi tahu betul kalau misalnya anggaran tidak terap, apa akibatnya? Iya, padahal di kondisi seperti sekarang ya anggaran pemerintah inilah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya sumber utama penggerak pertumbuhan. Kan perintahnya kan belanja, belanja, belanja. Iya, ya sudah nanti kita ikuti juga bagaimana Bang, karena kalau tidak wah ini... Atau Leo mendapatkan, biasanya modusnya kan menjelang akhir-akhir Q3 atau Q4 gitu, begitu banyak. Menghabiskan anggaran. Biasanya ada selipan-selipan Bang, biasanya supaya ya begitulah. Itu bukan rahasia, ini sudah rahasia umum kan? Iya, jangan dibiarkan lagi. Kita nanti akan pantau. Kita tinggalkan itu kita ke editorial. Editorial hari ini menyoroti bagaimana ada estafet penanganan COVID-19, khususnya di BNPB, Satgas COVID-19, dari Pak Doni yang masuk masa pensiun ke Pak Ganip. Di tengah-tengah mulai melonjaknya kasus COVID-19 karena lebaran kemarin libur panjang Bang, yang kemudian ternyata benar menimbulkan lonjakan. Bisa atau tidak ini Bang? Di handle Bang? Bagaimana Bang? Ya soal bisa atau tidak sih mungkin terlalu pagi ya Leo. Tetapi kan kita tahu selalu ada harapan, wajah baru, harapan baru, tapi juga tantangan baru. Kalau lihat seperti ini apakah Ganip akan lebih baik dari Pak Doni, dan seterusnya. Kita masih harus menunggu gitu. Tapi kita bisa pastikan bahwa yang paling nyata di depan mata itu adalah klaster lebaran. Klaster lebaran dan saya kira Menteri Kesehatan sudah mengingatkan dalam waktu 6 minggu dari lebaran, itu bisa penularan atau penyebaran penyakit ini bisa naik 50%. Angka yang menakutkan. Kita tidak bermaksud untuk menakut-nakuti publik. Tetapi Leo sudah berkali-kali membicarakan ini, dan kita mau suara kita didengar atau tidak, kita harus selalu bilang bahwa ini adalah bahaya, ini adalah alarm yang terlihat, jangan dianggap enteng. Dan tentu ini beban atau tanggung jawab yang ada sekarang di pundak kepala BNPB yang baru. Kita lihat tentu akan ada karakter baru, ada style baru, mungkin ya. Tetapi saya kira untuk TNI, pada umumnya kalau sudah bintang 3, untuk jawab tertentu mereka punya standar yang hampir sama gitu. Akan ada di beda gaya gitu. Baik, itu yang akan kita bahas ya Bang Don. Dan pemisah inilah editorial Media News Yatuk hari ini, Jumat 28 Mei 2021, Estafet Penanganan COVID-19. Estafet Penanganan COVID-19 Suksesi kepemimpinan di tengah krisis memang tidak mudah. Suksesor akan dituntut lebih atau minimal sama dengan kinerja pejabat sebelumnya, apalagi menyangkut tanggung jawab besar untuk membawa rakyat ini terbebas dari pandemi COVID-19. Itulah tantangan yang kini mesti disongsong legend TNI Gani Puarsito yang menerima Estafet Kepemimpinan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari legend TNI Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun. Selain menanggulangi ancaman bencana alam, GANIP juga mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan tren peningkatan kasus. Kasus yang sebenarnya sudah mulai melandai seusai dampak liburan Natal dan Tahun Baru, kini kembali menanjak dalam seminggu terakhir. Seusai libur lebaran, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam sepekan terakhir meningkat sekitar 38,08 persen dengan angka kasus kematian meningkat 2,78 persen. Laporan harian Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan kasus harian di Indonesia bertambah 6.278 dan korban jiwa bertambah 136 kemarin. Bahkan, laju peningkatan kasus COVID-19 selesai pergerakan penduduk selama libur lebaran diperkirakan mencapai puncaknya pada pertengahan Juni 2021. Proyeksi konservatifnya, peningkatan kasus positif diperkirakan akan mencapai 50 persen. Tren ini diukur berdasarkan hasil evaluasi analisis data pada pelaksanaan liburan tahun baru Islam, Natal, dan tahun baru 2021 serta agenda liburan lainnya. Liburan panjang selalu diikuti kenaikan jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit. Tanggung jawab penanggulangan potensi kegawatan pandemi COVID-19 inilah yang kini berada di tangan ganit. Selain harus memastikan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis cukup untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, juga pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro. Pasalnya, ketika pasien di rumah sakit bertambah akan diikuti dengan angka kematian yang cukup tinggi. Hal ini akan berdampak kepada tenaga kesehatan atau nages dan dokter yang merawatnya. Begitu juga dengan ketersediaan ruang rawat dan alat penunjangnya. Pemerintah telah memutuskan akan kembali memperpanjang PPKM skala mikro dan menambah cakupannya. Semua provinsi atau secara nasional akan diberlakukan PPKM per 1 Juni mendatang. Tambahan cakupan dan perpanjangan PPKM Mikro untuk periode 1 Juni sampai 14 Juni itu demi memitigasi situasi pandemi pasca libur panjang Idul Fitri. Tentu, fondasi dan kebijakan strategis yang telah berhasil dilakukan Doni akan menjadi acuan bagi kerja GANIP. Kalau bahasa Presiden Jokowi Dodo kepada GANIP lanjutkan jurus-jurus Doni dalam penanganan COVID-19. Jokowi meningkatkan bahwa kunci utamanya ialah pelaksanaan PPKM Mikro yang terus diperketat. Selain itu, pelaksanaan 3M dan 3T juga harus dilakukan secara lebih konsisten dan penuh disiplin. Kita pun berharap, dalam jangka pendek tren peningkatan pasca lebaran ini akan mampu ditekan saat gas penanggulangan COVID-19 dibawah kepemimpinan GANIP. Kepada Doni Monardo, terima kasih atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Pemirsa Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Heri. Mas Heri, di tengah-tengah kuas padaan menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 karena libur lebaran dan kegiatan-kegiatan sekitarnya, saat gas COVID-19 punya komandan baru, Pak GANIP. Kalau kita melihat ini, apakah estafet penanganan COVID-19 ini akan butuh waktu dulu untuk penyesuaian sehingga kemudian ini bisa menimbulkan kelengahan begitu? Atau sama sekali tidak ada? Langsung lari kencang betul seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Doni sebelumnya. Bagaimana, Mas Heri? Ya, saya kira Pak Doni sudah menyiapkan sebuah sistem yang cukup baik ya, baik di BNPB maupun di Satgat. Dan kemudian hadir Pak GANIP, sama-sama punya latar belakang militer dan beliau juga punya hubungan yang cukup erat bahkan sejak di Akademi Militer gitu. Mereka saling menggantikan ketika menjadi batalion di Singaraja dan sekarang di BNPB. Saya kira ini adalah sebuah proses yang wajar dan ke depan dalam dua hari ini kita juga sudah lihat apa yang tidak dilakukan dan apa yang dipesankan oleh Presiden melanjutkan jurus-jurus dari Pak Doni Monardo dan Pak GANIP juga tidak punya waktu lama untuk segera melakukan upaya-upaya penanggulangan di tengah kecenderungan kenaikan kasus pasca liburan kali ini. Ya, kalau melihat kasus yang terakhir ini, Mas Heri, di beberapa daerah kita sudah lihat ada peningkatan. Ada yang tadinya zona hijau langsung begitu banyak ratusan orang yang terkena dan jangan-jangan langsung berubah jadi zona merah. Indikasi serupa terjadi di banyak daerah atau memang hanya daerah-daerah tertentu saja sejauh ini yang dipantau, Satgas? Ya, kecenderungan kenaikan kasus ini sebenarnya terjadi sejak sebelum Idul Fitri di sejumlah provinsi dan eskalasinya makin tinggi di beberapa daerah yang memang muncul klaster-klaster baru dalam jumlah yang cukup besar karena memang ini adalah impact dari mereka berkerumun ya, mereka berkumpul, berhalal-berhalal, atau dan lain-lain. Sehingga beberapa daerah ini agak kewalahan harus kita akui dan sekarang kita sedang berusaha untuk mengendalikan situasi termasuk melakukan isolasi ya, lockdown skala mikro di berbagai tempat sesuai standar PPKM yang sudah ada saat ini. Ada rencana tidak Mas Heri untuk melakukan penegakan disiplin lebih keras lagi karena memang kita harus akui kita semua mulai longgar kemarin seputar lebaran. Bagaimana Mas? Ya, itu saya rasa yang diminta oleh Bapak Presiden melalui Pak Ganit ketika serah terima kemarin dan itu akan segera dilaksanakan oleh Ketua Satgas yang baru ini. Jadi dalam waktu cepat ini kita melakukan konsolidasi dan menyusun langkah-langkah pengetetan. Pengetetan PPKM ini termasuk kemudian menciptakan SOP yang jauh lebih rigid agar penularan itu tidak berlanjut. Baik, kita tunggu sama-sama nanti bagaimana kiprahnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Heri Triadno sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Kalau melihat itu Bang Don kelihatannya tidak ada jeda itu untuk kecepatan larinya tapi kita harus jeda saat ini. Dan kita akan lanjutkan di bagian berikut dan bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Bang Don, tadi sebelum jeda kita mendengar penjelasan dari Mas Heri bahwa walaupun ada pergantian pimpinannya, komandannya tapi tidak ada waktu jeda sama sekali untuk menangani COVID. Bagaimana Bang? Ya, saya kira betul itu Leo dan saya kira jangan karena ganti pemimpin lalu ganti kebijakan. Lalu kemudian yang kedua memang pada akhirnya prinsip manajemen itu berlaku. Tidak ada yang tidak tergantikan. Yang jadi soal itu adalah yang menggantikan itu lebih baik sama saja atau lebih buruk. Tapi selalu ada harapan bahwa yang menggantikan itu harusnya lebih baik. Saya kira kita punya alasan untuk berharap bahwa akan lebih baik. Karena Pak Doni mengalami kepemimpinan di era yang serba tidak pasti. Kalau kita ingat satu setengah tahun lalu orang tidak tahu bagaimana membuat kebijakan yang tepat. Karena orang belum tahu betul dan belum familiar dengan virus ini dan kemudian bahkan sampai ke presiden pun kebijakannya harus banyak yang bersifat ad hoc. Untuk ganti dan karena tidak ada hal yang bisa memastikan bagaimana cara menyelesaikannya. Banyak hal yang tidak pasti. Misalnya memilih antara lockdown atau tidak. Pada akhirnya kita pilih PSBB lalu kemudian PSBB dalam skala mikro. Belum ada vaksin. Kemudian kita waktu itu tenaga medis belum terlalu siap. Masyarakat bingung sosialisasi yang seperti apa tetap banyak hal yang bingung. Saya kira situasi seperti itu sekarang sudah lewat. Dan karena itu sudah lewat tidak ada alasan untuk memulai kebijakan baru. Menurut saya sih tinggal meneruskan yang ada menyempurnakan yang kurang. Saya kira kalau ada yang baru saya tidak melihat kecuali misalnya bagaimana seperti Leo tadi ngomong pendisipinan kita. Itu masih ada di situ. Baik. Kita akan coba bertanya juga Bang Don kepada pemirsa Metro TV bagaimana melihat estafet penanganan COVID-19 ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Yunus. Untuk Bung Leo dan Bung Selamun. Silahkan Pak. Jadi kami dengan penggantian estafet kepemimpinan penanganan COVID-19 di tahun 2021 karena memang ketentuan kami pikir dari pelosok bagaimanapun kita tetap terdepankan kesatuan hati kebersamaan kita baik dari pemberitaan pusat provinsi kabupaten kota sampai ke tingkat desa untuk tetap memerangi melawan dan membendung penularan COVID-19. Siapapun pemimpin ketika menakala kita ini memang betul-betul serius untuk menangani dan tetap berprinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sesuai dengan pendapat Cicero mengatakan bahwa itu harus kita laksanakan jangan sampai yang berikut saya potong saya langsung saya tawarkan ada 5 cara penanganan COVID-19 ini sederhana tapi harus kita laksanakan jangan remeh satu cuci tangan dengan benar kedua gunakan masker dimanapun kita berada tiga jaga daya tahan tubuh keempat terapkan physical distancing dan isolasi mandiri yang terakhir yang kalimat membersihkan rumah dan melakukan disespektan untuk setiap rumah terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara selamat pagi di belakang Pak Yunus ada Ibu Jane di Bali Ibu Jane selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bang Don selamat pagi menurut saya ini pengganti yang baru itu sebetulnya harus mencari tahu apa yang kurang tadi Bang Don sudah bilang ya yang kurang itu disempurnakan saja dan sederhana sebetulnya harus bisa melihat apa sih yang terjadi di Wuhan kenapa begitu bisa singkat mereka menangani pandemi ini jadi memang harus ada indikator-indikator dalam program penjagaan penanggulangan dan penjangkauan jadi yang harus dihati-hati oleh pemimpin yang baru ini apa yang terjadi di masyarakat sebetulnya karena ada isu-isu bahwa ini dipolitisir kita lihat betapa maraknya klinik-klinik tes swab jadi masyarakat masa ini benar gak sih gitu loh itu masih ada yang ragu walaupun mungkin sudah ada keluarganya yang jadi korban tetap mereka menjadi ragu karena lihat ini ada opportunity bisnis disini ada bisnis yang sangat seksi disini nah itu harus diwaspadai jadi komandan yang baru ini harus betul-betul bisa menjadi penghebar bendera dan penabuh genderang perang dan menurut saya yang paling penting yang paling krusial adalah dia harus bisa memotivasi masyarakat dan membawa masyarakat bersama-sama berjuang melawan pandemi ini itu sih dari saya baik terima kasih Ibu Jen di Bali selamat pagi Ibu di belakang Ibu Jen ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta Jawa Tengah Pak Bambang selamat pagi selamat pagi selamat pagi Metro TV dan selamat pagi Sudara Kubangsa Indonesia selamat pagi silahkan Pak Bambang ya kami mengucapkan selamat untuk Pak Ganip Parsito yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala BNPB maupun Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggantikan Pak Doni Monardo kami yakin mas bahwa Pak Ganip yang dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ini akan mampu melanjutkan dan bahkan meningkatkan estafet untuk penanganan COVID-19 nah sekarang ini mas dampak dari liburan panjang lebaran COVID-19 maaf dari dampak lebaran 2021 kemarin yaitu sangat signifikan terhadap peningkatnya angka kasus positif harian maupun juga kematian harian yang diakibatkan oleh COVID-19 nah sebagai gambaran mas bahwa 12 Mei 2021 yang lalu jumlah kasus positif harian mencapai 4.671 orang dan angka kematian 152 orang sedangkan pada 27 Mei kemarin ini sudah untuk angka positif harian sudah mencapai 6.278 orang sedangkan kematian harian sudah mencapai 163 orang nah tingginya pertambahan kasus positif maupun kematian akibat COVID-19 pasca lebaran harus menjadi prioritas kerja Pak Ganip antara lain mas satu perpanjangan PPKM Mikro kedua ketersediaan kamar di rumah sakit baik itu untuk yang pasien COVID-19 maupun pasien penyakit yang lain kemudian yang ketiga kesiapan jumlah tenaga kesehatan yang keempat kesiapan jumlah alat-alat kesehatan kemudian yang kelima keberlangsungan vaksinasi COVID-19 dan yang terakhir adalah peningkatan protokol kesehatan ya terima kasih Mas ya terima kasih Pak Bapak Masabtono di Surakarta Jawa Tengah selamat pagi Pak menarik Bang Don tadi yang saya tangkap yang disampaikan Bu Jen betul bahwa ada sebagian orang yang mengira ada motif komersial motif ekonomi dibalik ke kejadian-kejadian ini karena memang secara nyata kita lihat klinik-klinik rumah sakit kalau dilihat satu sisi ya Bang ya pendapatannya itu meningkat memang karena ada COVID ini tapi apakah itu kemudian kita biarkan begitu saja dugaan-dugaan kecurigaan-kecurigaan itu Bang ya kecurigaan itu sih harus bisa dibuktikan dan harus bisa dilihat di lapangan jika ada komersialisasi seperti itu mestinya ada langkah-langkah yang apa namanya langkah-langkah hukum yang bisa diambil jadi itu harus ditegakkan karena kan kita tahu bahwa sekarang banyak pemerintah membiayai vaksin vaksin gotong royong itu juga harus dikasih ke gratis karena dibayar oleh perusahaan maksudnya tapi kemudian kepada publik itu dikasih ke gratis atau kepada karyawan lalu kemudian kalau ada komersialisasi kita kan sudah tahu ada penetapan harga dulu kan kalau kita rapid atau kita PCR swap itu harganya sangat bervariasi ada sampai 3 juta sekarang sudah ditentukan harga patokannya paling atas berapa paling bawah berapa dan saya kira orang harus tetap aparat kita harus melihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu harus ditiadakan atau diawasi supaya kemudian tidak ada komersialisasi seperti itu karena ini situasinya semua serba salah saya juga tidak yakin bahwa kemudian rumah sakit diuntungkan oleh kondisi seperti sekarang bahwa kemudian ini ada ada hubungan timbal balik rumah sakit harus siap tentu dia harus menampung pasiennya tentu yang sudah ditentukan tapi juga dia tidak bisa mengambil untung begitu besar dari situasi seperti ini di tengah-tengah antisipasi lonjakan kalau kita melihat Pak Ganip ini kan dapat tugas berat kalau saya berpikir kalau seandainya saya Pak Ganip saya melihat sekarang justru lebih berat lagi kenapa karena lebih dari satu tahun masyarakat Indonesia banyak yang sudah lelah banyak yang sudah abai dan banyak yang sudah berpikir bahwa ini sudah kembali normal normalnya itu dengan tidak ada covid sama sekali dan akhirnya kasus-kasus halal bihalal kasus pulang kampung tadi kita dengar di headline saling mengunjungi antar dusun itu membuat covid ini merajalela nah ini kan menandakan bahwa perubahan perilaku itu kelihatannya belum begitu baik terjadi Bang bagaimana Bang? Leo saya kebetulan saja belum mengenal dengan baik Pak Ganip ini kalau Pak Doni saya mengenal dengan baik karena kami dulu sering ikut Pak SBY keluar negeri dan beliau dan Paspan Pres pada saat itu ya nah lalu kemudian ketika BNPB bagaimana hubungan dia dengan kita atau dengan media begitu-begitu dekat dan saya kira kita tahu konsennya kita tahu hatinya dan kita tahu keterbatasannya tapi kita tahu juga bagaimana dia melakukan kegiatannya yang kelihatannya full speed dan bahkan pada waktu itu tidur 24 jam jadi BNPB yang kita ingin katakan adalah bahwa konsen tentang sosialisasi ini betul-betul konsen yang besar nah sekarang hasilnya saya kira kita sudah lihat bahwa ada yang pakai masker ada yang tidak tapi pada umumnya ini diikuti pada umumnya sih kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sama sekali tidak diikuti kalau untuk pakai masker ya? iya lalu masalahnya kerumunan tentu ada banyak kasus kerumunan-kerumunan itu termasuk soal kluster-kluster libur panjang ini dan ini kan yang membuat kita khawatir sekarang yang menjadi soal bagi kita adalah kita kan belum sampai ke gelombang kedua baru gelombang pertama kalau India sudah gelombang kedua kalau lihat grafiknya kita baru gelombang pertama yang kita khawatirkan kluster kalau benar misalnya 50% nanti dalam waktu 6 minggu yang akan datang dari prediksi Pak Menkes jangan-jangan ini gelombang yang kedua kita tahu bahwa H plus 1 H plus 2 itu masih 3 ribuan kemudian H plus 6 jadi 5 ribuan sekarang sudah jadi 6 ribuan sampai 7 ribuan per hari kalau lihat seperti itu kecenderungannya saya kira pola itu belum pernah bisa dipatahkan setelah liburan panjang itu akan naik apa yang bisa kita sumbangkan Bang supaya kemudian kita cegah semaksimal mungkin terutama angka kematian kita akan bahas di bagian berikut dan Pak Menkes tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Don saya dari sekian lama yang lalu berpikir bagaimana membuat kita semua terutama dari diri saya dulu Bang Don juga untuk berpikir bahwa memang normal baru yang sekarang kita jalani ini tidak akan kembali ke normal sebelum ada pandemi tapi saya melihat di sekitar saya banyak orang yang sudah mengatakan COVID sudah tidak ada dia tidak pakai masker Bang dia tidak pakai masker bukan karena gak mampu beli tapi memang tidak mau lalu ada yang dengan sadar tidak mau divaksin malah dia bilang itu hanya pura-pura ini bagaimana Bang supaya kemudian masyarakat yang seperti ini tidak membahayakan yang lain Leo mestinya kan ada istilah jangan kasih kendor jangan kasih kendor mestinya jangan pernah kasih kendor tentang hal-hal yang begini memang agak aneh bahwa sekarang ini seperti orang kembali ke normal tadi saya bilang saya pulang dari luar negeri dan saya ikuti aturannya bagaimana harus karantina mandiri selama lima hari hanya di dalam kamar di depan kamar itu ada petugas yang jaga dan kita hanya betul-betul di dalam kamar makanannya di bawah ditaruh di depan tidak boleh berhubungan maksud saya memang disiplin itu harus mulai dari diri kita sendiri dan saya kira kalau kita lihat sekarang kantor sudah jalan biasa jalanan macet lalu kemudian pasar rame mal juga untuk orang datang rame saya kira orang harus mulai lihat lagi deh itu untuk untuk kembali memperlihatkan bahwa ini belum selesai andai kata betul dugaan wakil menteri kesehatan bahwa dalam waktu 6 minggu setelah lebaran akan naik 50% ya ini ini sebuah gelombang yang besar dan kalau lihat seperti itu tadi Leo singgung ketika break misalnya orang berpikir dan ada kebijakan bahwa bulan Juni atau Juli orang mulai belajar tatap muka tahun ajaran baru saya kira kita harus lihat dulu deh yang begini tinjau lagi tinjau lagi untuk melihat ya kan banyak data dan banyak fakta sebelumnya bagaimana libur panjang itu membuat ini penularannya bertambah atau meningkat kalau kita belajar polanya sama mestinya kita juga tahu bahwa respons kita terhadap situasi seperti itu cukup jelas untuk mengatakan eh akan ada kebijakan saya dulu mengatakan begini tapi sekarang kita harus revisi kebijakan itu saya kira itu sama seperti soal pendisiplinan pendisiplinan itu adalah sebuah usaha panjang dan itu tidak pernah boleh berhenti bang pertanyaannya begini di satu sisi di satu waktu kita melihat ada kesungguhan tapi di bagian yang lain masyarakat mengatakan tidak sungguh ketika pas lebaran kemarin bang kita mencegah mudik tapi kan di hari pertama aturannya di zona merah tempat wisata tidak boleh buka tapi banyak yang buka dan ketika sudah membeludak ketika sudah ramai di pemberitaan baru pemerintah daerahnya menutupnya ini kan sesuatu yang sinyalnya ditangkap tidak baik oleh masyarakat tidak sungguh-sungguh begitu bang nah ini apakah kita bisa terus begini termasuk misalnya soal vaksin bang sampai sekarang kan masih relatif pelan begitu pertambahannya padahal targetnya 181 juta kalau pak presiden mengatakan akhir tahun harus sudah sampai begitu sekarang baru berapa bang baru belasan juta mungkin yang sudah vaksin lengkap kita ini sungguh-sungguh atau tidak kalau soal vaksin kita tahu persoalannya itu banyak yang merebut stok kan tapi kembali lagi Leo tadi dipersoalkan bagaimana orang menganggap bahwa ini itu memang sih diantara 270 juta penduduk ada 270 juta kepentingan memang susah sekali tetapi satu hal yang harus kita katakan sering kebijakan kita sendiri mereduksi efektivitas pendisiplinan sering kebijakan pemerintah sendiri atau PMDH sendiri mereduksi bagaimana kebijakan ini berjalan dengan efektif di lapangan yaitu tadi ada larangan ini tapi faktanya ada yang bisa lolos ada larangan untuk datang dari luar daerah tertentu masuk ke sini tapi itu faktanya juga lolos lalu kemudian ada larangan untuk tidak boleh berkerumun atau acara nikahan kita lihat ada beberapa pejabat yang bikin acara pernikahan yang begitu banyak inkonsistensi ini yang mereduksi kebijakan kita sendiri untuk pendisiplinan dan rakyat itu selalu melihat apa yang terjadi di atas kenapa harus ada exception untuk beberapa orang atau untuk beberapa kelompok atau untuk beberapa elit sementara kita tidak nah hal-hal seperti ini itu jadi soal besar untuk kita saya juga tidak tahu mengapa orang yang berkuasa merasa punya punya hak istribekal untuk melakukan itu kenapa orang orang yang misalnya tanda kutip ya orang kaya bisa dikecualikan saya tidak melihat bahwa akan ada seperti itu tetapi yang yang saya katakan selolah ada privilege dan hal-hal seperti itulah yang membuat orang merasa eh yang benar aja lu ngelarang tapi lu yang yang melanggar eh lu ngelarang tapi aparat lu tetap jalan seperti itu jadi hal-hal ini mestinya tidak boleh ada gitu dan kalau bisa sedapat mungkin harus bisa tahan diri lah itu sama saja seperti kita Leo jadi kalau kita tahu berkari-kari kita beruntukkan supaya disiplin kita sendiri juga harus disiplin harus berawal dari diri kita harus berawal dari kita semua keluarga kita kemudian baik yang kita bisa sumbangkan Bang kita maksudnya adalah media masa untuk kemudian tetap mendukung mungkin khususnya saat gas covid karena yang baru berganti ke pemimpinannya dan terutama di tengah-tengah masa sekarang ini Bang mengantisipasi yang sudah diprediksi bahwa akan ada lonjakan pasca lebaran yang bisa kita sumbangkan ini apa Bang? ya kita selalu ya saya kira orang bosan dengar apa yang kita ngomong tetapi suara kita entah jatuh di padang gurun sekalipun kita harus tetap menyuarakan untuk hal yang kita anggap sepatutnya kita katakan bahwa itu diikuti atau tidak itu terserah tetapi apa yang seharusnya dan sepatutnya kita katakan kita harus katakan termasuk seruan soal disiplin termasuk kritik kalau pemerintah sendiri tidak disiplin termasuk mengeritik kalau aparat entah mulai dari atas sampai ke Pemda juga inkonsisten jadi hal-hal seperti itu harus selalu kita katakan oke sampai kita tahu bahwa kemudian kita aman dengan covid pesan untuk Pak Ganip Bang karena beliau yang akan melanjutkan perjuangan ini di masa tugasnya sebagai kepala BNPB dan kepala saat gas apa Bang? ya kita berharap Pak Ganip bisa melanjutkan kebijakan yang baik dari Pak Doni dan satu yang kedua BNPB itu bukan sebuah institusi tunggal untuk menyelesaikan soal ini artinya kebutuhannya adalah zona koordinasinya atau apa namanya kekuatan berkoordinasi dengan berbagai institusi itu menjadi sangat penting dan dia harus supel untuk berhubungan satu sama lain karena BNPB sendiri tidak punya akses yang begitu besar tapi dia harus ke Depkes dia harus ke Pemda dan seterusnya kenapa kemudian dicari pengganti Doni itu adalah seorang aparat TNI yang aktif karena itu dianggap ini punya akses untuk menggerakkan TNI makanya tidak tidak dipakai untuk orang yang sudah pensiun seperti Pak Doni tetapi sekali lagi ini TNI satu institusi tapi kekuatan dia untuk zona marking untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terkait yang langsung berhubungan dengan penyelesaian masalah COVID ini itu sangat penting kita berharap dia sukses kita ucapkan selamat bertugas bagi Pak Ganip Bang Don terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi selamat pagi kita berharap dalam jangka pendek tren peningkatan COVID-19 pasca lebaran akan mampu ditekan saat gas penanggulangan COVID-19 dibawah kepemimpinan Ganip Warsito kepada Doni Monardo kita ucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara dan saya kembali mengingatkan kita bersama untuk tetap memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan kalau tidak perlu ya sudah tidak usah kemana-mana di rumah saja saya Lona Samosir terima kasih selamat pagi 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 selamat pagi